Hai semuanya selamat sore welcome back to PIGITA channel senang banget kita ketemu lagi denger gak air hujan deres banget ya aku cuman mau reminding kalau as per today planet Jupiter dan planet Neptune sedang dalam satu conjunction jadi berada di satu posisi di rasi Pisces ya ini conjunction yang hanya berlaku 165 tahun sekali dan ini adalah conjunction yang sangat rare ya gimana beban air akan sangat berat karena Uncle Jupiter I call it Uncle Jupy itu berbicara tentang massive things ya Uncle Jupy juga adalah carriernya storm badai petir yang kayak gitu-gitu sementara apa Neptune adalah Dewanya Ocean Lautan Pisces adalah water elementnya water sekarang kita juga ada di tahun air baik Chinese ya maupun Fedik ya elementnya air sehingga kita harus ekstra hati-hati karena tahu selama satu tahun kedepan karena conjunction Jupiter-Neptune in Pisces ini akan berlangsung selama satu tahun walaupun di tengah-tengahnya nanti ada retrograde Jupiter di Aquarius tapi mostly selama satu tahun itu conjunctionnya Jupiter-Neptune in Pisces jadi ini conjunction yang kita perlu perhatikan benar karena Indonesia punya conjunction ini di 12 house dan Indonesia harus ekstra hati-hati karena selama satu tahun kedepan kita rawan dengan semua bencana alam bencana kecelakaan yang berbasis air ya jadi buat kalian yang berada di pesisir pantai please be careful selama satu tahun ini kalau kalian ada di daerah yang rawan banjir please take care yourself ya karena yang terjadi 165 tahun yang lalu terjadi conjunction Jupiter-Neptune in Pisces Eropa mengalami banjir terbesar dalam sejarah ya Eropa banjir selama 3 bulan dan tidak kering-kering ya nah this year Indonesia yang kebetulan bird chartnya ada Jupiter-Neptune in kalau Indonesia Jupiter-Neptune-nya di 12 house ya itu kebetulan raksinya itu adalah apa Leo kebetulan raksinya api gitu ya tapi Jupiter-Neptune yang sekarang itu memang terjadinya di rasi Pisces jadi kita bisa harus ekstra hati-hati karena kita rawan banjir ya karena nggak ada conjunction ini pun Indonesia sangat rawan banjir ya terutama yang ada di daerah pesisir dan ini akan merata di seluruh Indonesia ya bahkan daerah-daerah yang tidak pernah banjir sekalipun akan merasakannya ya dan kita juga akan melihat air pasang laut yang luar biasa ya ombak ya luar biasa dan air laut air permukaan laut akan naik 3 meter sampai 5 meter mungkin lebih ya ya please please take care ya terutama kalau kalian ada di daerah pesisir oh honestly I'm so worried tadi pagi aku ngobrol sama kiai pak kiai ya dia mungkin ingin menenangkan dirinya dia bilang kalau pedi kamu tuh hanya berlaku buat orang-orang perorangan karena tadi siang tanda-tandanya masih terang-benderang and now hujan deres-deres-deresnya please pak pedi gak pernah salah ya pedi sudah teruji 10.000 tahun mungkin telat-telat dikit tapi tidak pernah salah karena alam semesta itu adalah alam yang punya caranya sendiri untuk mengatur keseimbangan ya dan transitnya Indonesia transit Jupiter Pisces di Indonesia jatuhnya di 8th house which is not good ya itu adalah house bed and lost and sudden game ya ini kita kalau bicaranya bencana ya so please take care I love you take care ya jangan kalau kalian ada di daerah banjir please once again take care ya I'm so worried bye bye